Intro Shalom teman-teman, bertemu dengan aku Cujo Kita sudah memasuki bulan November 2024 Di bulan ini kita masih belajar bagaimana kita harus bangkit dan jadi terang di sekitar kita Empat hal istimewa dari kisah Yesus dan perempuan Samaria Yang pertama, apapun latar belakang kita, kita dicintai dan diterima oleh Tuhan Yesus Yang kedua, kita dicari, ditemukan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Yang ketiga, Tuhan rindu berelasi dengan kita Yang keempat, kita dapat mengakui dengan jujur isi hati kita Sebelum sang perempuan mengakui siapa dia atau identitasnya Yesus telah tahu lebih dulu Tetapi dia ingin kita mengakui dengan jujur dan rendah hati apa yang kita lakukan Mau tahu lebih banyak lagi tentang kisah Yesus dan perempuan Samaria Makanya kita mau sama-sama ikuti ini Dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus memberkati teman-teman Shalom teman-teman, bertemu dengan aku Joss Masih di tahun, bangkit jadi teranglah Yuk kita semua siapkan hati untuk memuji menyembah nama Tuhan Sebelum kita mulai, aku mau ajak teman-teman untuk berdoa Tuhan Yesus, sekarang kami siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan Dan nama Tuhan Yesus, amin Let's pray and worship Shalom teman-teman Wah, adik-adik, apa kabarnya? Puji Tuhan pasti adik-adik semuanya sehat, kan? Nah, adik-adik, kalau aku kabarnya baik Aku mau tanya nih, Kakaila sama Joss, apa kabarnya? Luar biasa Luar biasa Oke, adik-adik, Kakak undang untuk kita semua bangkit berdiri Ayolah, karena kita mau memuji nama Tuhan Oke, let's go Sambil petebuk tangan ya, teman-teman Kita ada lagi gunung yang tinggi, oke? Eh, ku jadidak-idak-idak-idak di gunung yang tinggi Ku turun-turun, turun-turun lembah yang dalam Ku melintasi pada rumput hijau bener Yesus bersertaku Di kanan kau ada Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Disuka kau ada Disuka kau ada Di duka pun kau ada Karena engkau lah Yesusku Sekarang kita terbang ya, adik-adik Ku terbang, 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 terbang Terbang luar angkasa Ku selam, 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 selam Ku melintasi dayung-dayung Ku kesertaku Yesus bersertaku Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Disuka kau ada Di duka pun kau ada Karena engkau lah Karena engkau lah Yesusku Di kanan Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Disuka kau ada Di duka pun kau ada Karena engkau lah Sekali lagi di kanan Di kanan kau ada Di kanan kau ada Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Di atas dan di bawah kau ada Disuka kau ada Di duka pun kau ada Karena engkau lah Yesusku Karena engkau lah Yesusku Sekali lagi Karena engkau lah Yesusku Serahkan Haleluya Oh Boleh silakan duduk kembali adik-adik Masih dalam sikap Berdoa adik-adik Kita sama-sama mau menyembah Tuhan Lebih dalam Lebih sungguh-sungguh lagi Kita siapkan hati kita Kita siapkan hati kita Yuk sama-sama kita menyanyikan Langku ini adik-adik Bapak ku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Sama-sama katakan Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Tak hentinya Mengucap syukur Atas kebaikanmu Mari sungguh-sungguh lebih lagi adik-adik Bapak ku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Angkat tangan pagi Yang katakan Pagi hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Mengucap syukur Atas kebaikanmu Atas kebaikanmu Sekalagi katakan Atas kebaikanmu Sekalagi katakan Mari kita sembah Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Lebih lagi adik-adik Sembah Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan di tahun ini, di tahun yang luar biasa ini, Tuhan mau supaya kakarannya adik-adik, supaya kita semua bangkit dan kita harus menjadi terang Tuhan. Nah, kenapa kak kita harus bangkit dan jadi terangnya Tuhan? Apa yang menjadi alasan kita harus bangkit dan jadi terang Tuhan? Emangnya kita mati kak, kenapa kita harus bangkit? Yang artinya dari bangkit, artinya kita sadar, bangun dan kita yakin, kita harus percaya, kita harus kembali melihat bahwa semua kita sudah dipanggil Tuhan untuk membawa terang Tuhan karena kamu dan kakak adalah terang Tuhan, dan kita harus membawa terang itu menghasilkan terang yang bersinar buat Tuhan. Nah, bagaimana caranya terang itu bersinar buat Tuhan? Kita sudah lupa jari sama-sama ya, di minggu-minggu dan sebulan-bulan sebelumnya dan bulan ini, kakak mau jelasin kenapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Apa dampaknya? Dari minggu pertama sampai minggu terakhir nanti semua kakak-kakak yang menyampaikan firman akan mengajarkan dan kita belajar sama-sama apa dampak kita menjadi bangkit dan menjadi terang? Apa yang dihasilkan kalau kita bangkit dan menjadi terang? Nah, di minggu pertama ini, kakak mau jelasin ketika kita bangkit dan menjadi terang Tuhan, ada sesuatu yang kita bisa hasilkan. Apa tuh kak? Nah, sesuatu yang bisa kita hasilkan dan sesuatu yang akan terjadi kalau kita bangkit dan menjadi terang, ada yang namanya penuaian jiwa. Apa itu penuaian, kak? Penuaian itu artinya kita menuai atau membawa banyak orang menghasilkan banyak orang yang baru yang percaya kepada Tuhan. Dan itu gak cuma satu dua orang adik-adik tapi ribuan bahkan orang dalam jumlah yang besar mereka akan percaya dan melihat kemuliaan Tuhan. Itu artinya penuaian jiwa. Nah, untuk minggu ini kakak mau bawakan cerita dari seorang perempuan yang dipakai Tuhan dengan hebat ya, dari satu orang perempuan ini semua orang di bangsanya mau percaya Tuhan. Semua keluar besarnya mau percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan. Oke, kakak mau cerita. Suatu kali Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sudah mendengar nih bahwa orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Farisi sudah mengetahui segala perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, supaya saat itu Tuhan Yesus tidak ditangkap dan diadili bahkan dihukum oleh orang-orang Yahudi Yesus pergi bersama dengan murid-muridnya. Dia pergi meninggalkan Yudia dan dia pergi ke suatu tempat yang bernama Sikar. Tempat ini zaman dahulu adalah tempat di mana Yaakub memberikan sumur kepada anaknya Yusuf. Dan sumur ini masih ada sampai saat itu. Dan ketika Tuhan Yesus sedang beristirahat sementara murid-muridnya pergi membeli makanan, Tuhan Yesus mulai lelah dan Tuhan Yesus mulai merasa haus. Nah, tepat pada jam 12 siang adik-adik ketika Tuhan Yesus duduk di dekat sumur yang ada di kota Samaria datanglah seorang perempuan. Perempuan ini membawa banyak kendi kosong, tempayan yang kosong untuk diisi air. Dan karena Tuhan Yesus haus, Tuhan Yesus bilang berikanlah aku air minum. Lalu perempuan ini kaget. Loh, kok bisa seorang Yahudi meminta kepada seorang perempuan Samaria. Kenapakah emangnya kak? Karena gini adik-adik pada waktu itu orang Yahudi tidak berhubungan baik dengan orang Samaria. Mereka menganggap orang Samaria bukan orang yang bisa menjadi teman. Harus dijauhi. Mereka gak boleh berteman, berdekatan atau memiliki komunikasi dengan orang Samaria. Kenapakah ada peristiwa-peristiwa tertentu yang nanti mungkin suatu kali kakak akan ajarkan ke adik-adik ya. Nah, ketika perempuan ini mendengar Tuhan Yesus yang adalah seorang Yahudi meminta air kepadanya ya terheran-heran bagaimana seorang Yahudi bisa meminta air kepadaku. Ya, sebab engkau itu orang Yahudi dan orang Yahudi tidak berkomunikasi dengan orang Samaria. Lalu apa kata Tuhan Yesus kepada orang Samaria itu? Tuhan Yesus bilang gini kalau engkau tahu kasih karunia yang dari Allah dan kamu tahu siapa aku maka engkau akan meminta kepadaku air yang dimana disebut air hidup dan air itu tidak akan membuat kamu haus lagi. Perempuan ini kaget. Apa yang dimaksud dengan air hidup? Apa yang dimaksud dengan perkataan Tuhan Yesus saat itu? Lalu perempuan itu bertanya seperti ini. Bagaimana aku dapat memperoleh air hidup itu? Karena setiap hari aku harus menggali mengambil menimba air dari sumur yang dalam ini daripada aku menggali setiap hari aku mau deh air hidup itu deh supaya aku tidak pernah kehausan dan tidak pernah lagi harus menimba air itu. Tuhan Yesus bilang begini kalau air hidup yang kuberikan kepadamu ada air yang mengalir yang berasal dari roh kudus. Dan perempuan itu semakin bingung apa maksudnya. Dan kalau kamu terima air itu kamu juga akan menerima hidup yang kekal. Perempuan itu semakin bingung lagi apa yang kau maksud. Lalu perempuan itu berkata kepada Yesus sekali lagi berikan aku air itu kalau engkau punya air itu berikan kepadaku kata perempuan itu kepada Tuhan Yesus. Yang pada waktu itu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Yesus berkata kepada perempuan ini pergilah panggilah suamimu ke sini. Perempuan itu mulai terdiam sedikit dan ia mulai berkata-kata aku tidak memiliki suami. Ya benar kata Tuhan Yesus kamu memang tidak memiliki suami karena kamu mempunyai lima suami. Maksudnya apa adik-adik perempuan ini adalah seorang perempuan berdosa yang hidup berdampingan dengan banyak orang dan bukan suaminya. Perempuan ini hidup di dalam dosa. Kenapa perempuan ini keluar di siang hari? Biasanya orang menimba air di pagi hari tetapi perempuan ini keluar di siang hari biar tidak ada orang yang melihat hidupnya. Dia malu. Dia malu ketika dilihat orang karena dia adalah orang yang berdosa. Tapi pada waktu dia mendengar Tuhan Yesus berkata seperti itu dia terkaget-kaget. Bagaimana Tuhan Yesus bisa tahu bahwa aku adalah orang yang berdosa. Siapa engkau? Kenapa engkau bisa mengetahui segala sesuatu tentang aku? Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya Hai perempuan percayalah kepadaku kamu menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal ya tetapi kamu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran saat ini. Kamu telah melihat kasih karunia Tuhan. Kamu telah melihat sesuatu yang berbeda hari ini bahwa dulu orang-orang beribadah harus pergi ke satu tempat tapi sekarang semua orang bisa beribadah bahkan di dalam roh dan kebenaran. Dan perempuan itu mulai berkata kamu berkata-kata yang benar bahwa sesungguhnya bahwa akan ada seorang Mesias yang diutus yang datang dan Mesias ini mengetahui segala sesuatu. Dan Tuhan Yesus berkata akulah dia yang sedang berbicara kepada kamu. Pada saat itu orang Samaria ini begitu bersuka cita dan pada saat itu murid-murid yang lain kembali dan melihat Yesus sudah berkata-kata dengan orang Samaria tapi tidak ada satupun orang yang menegur. Kenapa dia berbicara dengan orang Samaria? Dan pada waktu itu perempuan itu pergi pulang ke rumahnya dan apa yang terjadi adik-adik dia memberitahukan segala sesuatu tentang Tuhan Yesus. Dia memberitakan apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Dia memberitakan siapa itu Tuhan Yesus yang membawa air hidup yang adalah Mesias yang adalah juru selamat dunia yang bertemu dengan perempuan ini secara pribadi. Dia ceritakan kepada orang banyak dan orang-orang Samaria itu masing-masing bersiap-siap dan mereka menjumpai Tuhan Yesus. Mereka bertemu dengan Tuhan Yesus dan mereka sangat bersuka cita adik-adik dan mereka meminta untuk Tuhan Yesus tinggal satu sampai dua hari bersama dengan mereka. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus mulai tinggal bersama-sama dengan mereka dan apa yang terjadi? Di hari-hari Tuhan Yesus tinggal bersama dengan mereka orang-orang yang percaya orang-orang yang bertobat orang-orang yang diselamatkan semakin banyak terjadi penuaian jiwa adik-adik. Karena satu orang perempuan ini yang berani menyatakan dirinya dan berani menjadi saksi dia berani menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan dia berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang sehingga dia membawa keluarganya tetangganya orang-orang di sekitar rumahnya percaya juga dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik dari cerita ini kakak mau ajarkan sesuatu seperti ini adik-adik sama kakak dipanggil ya apa panggilan kita? Kita adalah terang Tuhan dan kita harus bangkit menampilkan terang Kristus nah salah satu cara kita menjadi terang Tuhan adalah kita menjadi saksinya Tuhan dan hidup yang menjadi saksi untuk Tuhan adalah hidup yang menceritakan tentang Tuhan Yesus kalau kamu hidup di dalam dosa kalau kamu hidup di dalam ketidakbenaran kamu tidak bisa menjadi saksi Tuhan kamu tidak menjadi terang Tuhan tetapi kalau kamu hidup di dalam kebenaran kamu melakukan semua yang benar semua yang berkenan kepada Tuhan kamu dapat disebut sebagai saksi Tuhan dan kamu sudah menjadi terang Tuhan nah mulai hari ini kita sama-sama belajar adik-adik di minggu ini di bulan ini kakak dan kamu kita semua kembali belajar bahwa kamu dan kakak dipanggil menjadi terang Tuhan artinya hidup kita harus menjadi suatu gambaran tentang Tuhan Yesus kita harus menyaksikan melalui hidup kakak dan melalui hidup kamu bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang benar bahwa Yesus yang kita sembah adalah juru selamat dunia sehingga orang banyak yang melihat oh iya ya Tuhan yang disembah sama kakak sama kamu adalah Tuhan yang benar dan mereka melihat menyaksikan kebaikan Tuhan menyaksikan kebesaran Tuhan yang ada di dalam hidup kakak dan kamu sehingga mereka menjadi percaya kepada Tuhan keluarga kamu teman-teman kamu semua orang di sekitar kamu mulai melihat Tuhan dan mereka kembali percaya kepada Tuhan dan hidup mereka diselamatkan nah adik-adik kakak minta supaya kamu semua yang hari ini mendengar kefirman Tuhan setia menjadi terang Tuhan setia terus bangkit bersemangat menyala-nyala untuk menjadi saksinya Tuhan sampai jumpa di minggu berikutnya dan apa yang akan kita pelajari minggu berikutnya apa yang terjadi ketika kamu bangkit dan kamu telah menjadi terang Tuhan minggu kedua akan lebih menarik lagi tunggu dan tetap setia beribadah belajar firman Tuhan berdoa setiap hari dan jadi terangnya Tuhan Tuhan Yesus memberkati versi 14 ayat 3b dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih kelinianya dengan mengaluniakan kepadak mereka puasa untuk mengadakan tanda-tanda dan menjijat-menjijat selamat menikmati oke adik-adik sebelum kita selesaikan ibadah kita kakak mau ajak kita semua kembali berdoa kita mau terima berkat daripada Tuhan yuk angkat kedua tanganmu kita menerima berkat daripada Tuhan Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini kami sudah memberi ibadah dan kiranya berkat Tuhan juga dilimpahkan kepada kami sebelum kami menyelesaikan ibadah kami berkat daripada Tuhan Tuhan curahkan pada setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada berkat kesehatan kekuatan perlindungan kasih karunia damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah Tuhan berikan kepada setiap mereka semua kemanapun mereka melangkah mereka pergi kaki mereka disertai dengan Tuhan hidup mereka menjadi teladan menjadi saksinya Tuhan menjadi terangnya Tuhan dan apa saja yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan Tuhan akan selalu buat mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati